Atau tambah sehat Nah akan kita lihat sahabat Bismillahirrahmanirrahim Ini sahabat Bisa disaksikan Jamurnya malah tumbuh Juga ini sahabat ke atas Bisa disaksikan nih Ada malah Bisa tumbuh Trikoderma nih sahabat Jakabah ini Saya kembangkan karena saya Waktu dulu itu ada Obrolan dengan Pak Haji Abah Junedi Syahid Penemu Jakabah Sendiri sahabat ya Nah disini saya kembangkan Waktu itu ada obrolan Mas kalau Madu itu mengandung boron Nah dari situ saya Punya ide Dan akan saya kembangkan Jadi Kalau Boron Dan kalium Itu untuk pembungaan Dan pembuahan sangat bagus Untuk tanaman Jadi disini saya kembangkan lagi Jakabah Ada unsur kalium Pospat Pospat Dan boronya Disini bisa lihat Disini sahabat ya Di depan Sahabat Ini sudah tampak Dari tanggal 25 saat saya Memberi tambahan Itu buah pisang Itu buah pisang Bersama kulitnya Dan STM Susu Telur Dan madu Nah disini Saya ambil Madunya Kasihat dari madunya dulu Ada unsur boronya Dan dari Buah pisangnya Ada Unsur kaliumnya Dan dari kulitnya Ada Pospatnya Jadi disini Saya Kembangkan lagi Dan alhamdulillah Ini malah ada Timbul Trikoderma Jadi Ini sangat Berguna sekali Nanti sahabat Untuk Pengendalian Jamur Pasti sahabat Di bidang Pertanian Tidak Ragukan Untuk Kasihat dari Trikoderma Untuk Pengendalian Jamur Ini padahal Ini Kalau Trikoderma Ini Dulu Belum Terpikirkan Oleh Saya Sahabat Ndilalah Ini Ndilalah Kalau Bahasa Jawanya Ndilalah Kalau Ujuk-ujuk Ada Penampakan Trikoderma Ini saya Malah beruntung Sekali Tidak Menyangka Ini Ini Kita Akan Coba Foto Juga Jadi Biar Sahabat Juga Percaya Saat Pengambilan Pemberian Dua hari Yang lalu Tanggal 25 Sekarang Tanggal 27 Jadi Akan Saya Perlihatkan Kepada Sahabat Itu Tambah Jos Jakabat Kalau Dikasih Makanan Yang Berbahan Gula Yang Manis Sahabat Jadi Sahabat Nanti Juga Bisa Praktikan Di Rumah Makanan Terbaik Jakabat Jakabat Adalah Yang Mengandung Gula Jadi Lebih Mantap Lagi Lebih Cepat Perkembangannya Ini Pengambilan Tanggal 27 Februari Ini Sahabat Bisa Jelas Di Sini Tanggal 27 Jam 7 30 Nah Disini Bisa Juga Jadi Referensi Buat Para Sahabat Sahabat Makanan Terbaik Untuk Jakabat Adalah Yang Mengandung Gula Yang Mengandung Manis Seperti Pisang Karena Pisang Ini Disahabat Pisang Itu Murah Meriah Jadi Saya Manfaatkan Juga Untuk Tambahan Pembuatan POC Juga Nah Disini Saya Tambahkan Untuk Memberi Nutrisi Pada Jakabah Dan Saya Tambahkan Lagi STM Ini Alhamdulillah Sudah Keluar Lagi Terikoderma Bahan Terikoderma Ini Akan Saya Tutup Lagi Biar Tidak Terlalu Lama Biar Tidak Kena Angin Terlalu Lama Sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa Lagi Dengan Channel Saya The Brandar Kebun Sahabat Saya Ucapkan Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Semoga Rezekinya Tambah Banyak Dan Tambah Barokah Tabiun Salam Sejahtera Buat Kita Semua Sahabat Tani Atau Sahabat Berandar Kebun Pada Kesempatan Kali Ini Saya Akan Berbagi Kebahagiaan Tentang Kabar Baik Jakaba Yaitu Jakaba Kaya Unsur Fospat Kalium Dan Boron Yang Berguna Bagi Tanaman Kita Untuk Fase Generatif Pada Saat Siang Lalu Saya Mencoba Mengembangkan Jakaba Dengan Tambahan Buah Pisang Dan Juga Saya Tambahkan STM Boster Buah Yang Sudah Saya Buat STM Itu Mungkin Tiga Bulan Yang Lalu Sahabat Bahan STM Sendiri Terdiri Dari Susu Telur Madu Asli Lampung Madu Talon Rum Dan Untuk Stutter Saya Menggunakan EM4 Ide ini Saya Dapatkan Waktu itu Saya Ada Obrolan Bersama Sang Maestro Jakaba Yaitu Abad Juna Disahid Dari Obrolan Situ Beliau Menyinggung Tentang Kegunaan Madu Asli Yang Kayak Akan Boron Nah Disitu Saya Kembangkan Lagi Kenapa Tidak Saya Manfaatkan Untuk Tambah Jakaba Guna Menambah Kekuatan Jakaba Kayak Unsur Boron Nah Untuk Mendapatkan Unsur Pospat Dan Kalium Saya Tambahkan Buah Pisang Karena Buah Pisang Itu Kayak Unsur Pospat Dan Kalium Itu Berdasarkan Anjuran Dari Mentor Saya Bang Sahuri Amat Selaku Presiden Klinik CTAI Beliau Mengajurkan Kala itu Saya Ada Banyak Pisang Untuk Memanfaatkan Buah Pisang Yang Kayak Akan Unsur Pospor Dan Kalium Nah Disitu Saya Kembangkan Lagi Bersama STM Saya Tambahkan Kedalam Jakaba Guna Menambah Nutrisi Lagi Jakaba Menjadi Jakaba Plus Plus Yaitu Jakaba Sendiri Sudah Kayak Unsur Mikroba Yang Bagus Untuk Tanaman Jadi Saya Tambahkan Lagi Unsur Atau Saya Perkuat Lagi Dengan Unsur Pospat Kalium Dan Boron Karena Sahabat Boron Itu Sendiri Berfungsi Untuk Tanaman Yaitu Sebagai Unsur Penting Dalam Pertumbuhan Yang Berperan Meningkatkan Peredaran Kandungan Gula Dan Kalsium Serta Berperan Dalam Pembungaan Dan Pembuahan Nah Fospor Sendiri Bagi Tanaman Berguna Untuk Merangsang Pertumbuhan Akar Selain Itu Fospor Berfungsi Sebagai Bahan Mentah Untuk Pembentukan Sejumlah Protein Membantu Asimilasi Dan Pernafasan Serta Mempercepat Pembungaan Permasalahan Biji Dan Buah Dengan Adanya Fospor Itu Rendemen Sendiri Juga Akan Bertambah Beratnya Itu Bertambah Ini Saya Ini Berdasarkan Pengalaman Saya Sebagai Petani Kakau Jika Ada Kuat Kandungan Fospat Dan Kalium Maka Bobot Dari Buah Kakau Itu Sendiri Jadi Tambah Bagus Sahabat Nah Untuk Unsur Kalium Atau Fungsi Dari Kalium Sendiri Mempercepat Metabolisme Unsur Nitrogen Mencegah Bunga Dan Buah Agar Tidak Mudah Gugur Sebagai Aktifator Enzim Nah Disini Sahabat Pentingnya Unsur Pospat Kalium Dan Boron Untuk Tanaman Ini Juga Bisa Buat Tanaman Yang Lain Lagi Tidak Hanya Cuma Kakau Saja Mungkin Ini Juga Jawaban Dari Susahnya Pupuk Jadi Saya Berinovasi Ini Maklum Sahabat Olang Kalau Udah Kepepet Ini Begini Sahabat Ide Jadinya Ada Lagi Untuk Itu Mari Kita Sebagai Petani Kita Tingkatkan Kreativitas Lagi Kita Gali Jakabah Dari Abah Junedisait Mari kita Tingkatkan Inovasi Inovasi Lagi Kita Berbagi Untuk Petani Agar Petani Merasakan Manfaat Dari Jakabah Itu Sendiri Saya Di Disini Sebagai Petani Lampung Dan Juga Baru Belajar Bila Mana Ada Salah-salah Kata Atau Penyampaian Saya Yang Kurang Tepat Atau Kurang Berkenan Di hati Para Sahabat Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Mudah-mudahan Pertemuan Ini Membawa Barukah Bagi Kita Semua Terutama Bagi Para Petani Guna Meningkatkan Hasil Dari Tanaman Mereka Sekali Lagi Bila Ada Salah-salah Kata Saya Memaah Bila Taufik Walgitayah Walbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Bumi Lampung Tanggamus Lampung Selatan